Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat Identitas sekolah 194-6 tambang emas Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema Semester 2 Materi pokok hewan di sekitarku Alokasi waktu 6x35 menit Alat tujuan pembelajaran Dengan mengamati gambar desi dan ayam peliharaannya Siswa dapat memprediksi isi teks laporan sederhana tentang hewan di lingkungan sekitar Dengan mengamati gambar Garuda Pancasila Siswa dapat menunjukkan perilaku di sekitar rumah yang sesuai dengan sila-sila Pancasila B. Kompetensi dasar Belajaran Bahasa Indonesia Mengenal teks laporan sederhana tentang alam sekitar Hewan dan Tumbuhan serta jumlahnya Indikator pencapaiannya Mencatat isi teks laporan sederhana tentang hewan di sekitar Yang D. Materi pembelajaran Yang pertama mencatat isi teks laporan sederhana Yang kedua menirukan gerakan binatang dengan tempu sedang Yang ketiga perilaku sesuai sila kedua Pancasila E. Metode dan media pembelajaran serta sumber belajar Metodenya permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah Media dan sumber belajarnya Buku siswa atau tema Gambar desi memberi makan ayam Gambar desi menirukan gerakan ayam Gambar burung Garuda F. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran Yang pertama kegiatan pendahuluan Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa Guru mengecek kesiapan diri dan mengecek kehadiran siswa Guru menginformasikan tema yang akan dipelajari Yang kedua kegiatan inti Siswa mengamati gambar anak menirukan gerakan ayam Contohnya seperti gambar ini Yang kedua Siswa membaca teks laporan sederhana tentang ayam Siswa membuat contoh atau perilaku mencerminkan sila kedua Pancasila Kegiatan penutupnya Bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari Untuk mengetahui hasil ketercapaian materi Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya Melakukan penilaian hasil belajar Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Untuk mengakhiri pembelajaran Penilaiannya Disini terdapat kriteria yang pertama Mampu mengajukan pertanyaan Yang kedua Mampu menjawab pertanyaan Sekian Presentasi EPP yang telah saya buat Bila ada kata-kata yang salah Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!